Menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan hanya dengan mewarnai gambar. Teman-teman jangan percaya dulu sebelum menonton video ini sampai tuntas. Karena nanti di akhir pembahasan akan saya tunjukkan buktinya. Bahwa hanya dengan mewarnai gambar kita bisa menghasilkan hingga 15 juta rupiah per bulan. Proyek ini cocok banget buat anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, atau siapapun yang memiliki waktu luang. Dan menariknya untuk mengerjakan proyek ini itu hampir tidak dibutuhkan skill sama sekali. Bisa dikerjakan menggunakan HP, dan bisa dikerjakan dari mana saja. Akan saya jelaskan semuanya cara kerjanya, langkah demi langkah, sedetail mungkin. Pokoknya setelah menonton video ini sampai tuntas, teman-teman akan paham dan bisa langsung praktek. Dan satu lagi, nanti di akhir pembahasan akan saya berikan trik rahasia bagaimana menghasilkan lebih cepat hingga berlipat-lipat. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ternak Dana. Channel yang berbagi cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal dan hasil yang realistis. Bagi teman-teman yang sudah bisa mulai menghasilkan dari mempraktekan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara menghasilkan uang dari YouTube hanya dengan mewarnai gambar. Bahkan proyek ini bisa dikerjakan oleh anak SD sekalipun, dan potensi penghasilan dari proyek ini itu bisa 15 juta per bulan atau bahkan lebih. Saya akan jelaskan semuanya langkah demi langkah, secara runtuh nanti teman-teman tinggal ikuti dan praktekkan saja. Sebagai gambaran bagaimana cara kerjanya, di sini saya tunjukkan sebuah channel, nama channelnya adalah Baby Puzzle Show. Ini adalah channelnya orang bully teman-teman ya. Jadi penonton channel ini itu mayoritas orang luar negeri. Channel ini sudah memiliki 744 ribu subscriber, dan viewsnya itu ngeri banget. 72 juta, 41 juta, 27 juta, 18 juta, dan seterusnya. Bayangkan jika dengan views segini, penonton mayoritasnya adalah penonton luar negeri. Kira-kira enak apa? Enak banget. Enak banget pasti ya. Channel ini membahas tentang apa sih? Jadi, channel ini membahas tentang mewarnai gambar. Ini memang uploadnya terakhir kali satu tahun yang lalu ya teman-teman. Sekarang sudah jarang upload. Kok channel rame malah jarang upload ya? Gini teman-teman, ketika channel itu sudah mulai rame, biasanya dia pindah ke channel baru, membangun channel yang lain lagi dengan konsep yang sama. Biasanya seperti itu. Atau mungkin konsepnya juga baru lagi, tapi masih seputar mewarnai gambar. Jadi, nanti kita akan membuat konten serupa dengan channel ini. Kita tiru konsepnya. Dan kita juga akan mentarget penonton-penonton dari luar negeri juga. Supaya apa? Supaya pendapatan iklan kita itu bisa berkali-kali lipat lebih besar. Kenapa sih saya menyarankan untuk membuat konten seperti ini? Alasan yang pertama, bahannya sangat mudah ditemukan. Kemudian alasan yang kedua, cara membuatnya mudah. Alasan yang ketiga, tidak perlu berbicara dan tidak perlu menampilkan wajah. Kemudian alasan yang keempat, potensi pendapatannya itu gede banget, teman-teman. Karena kita bisa mentarget penonton luar negeri. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, Mas, saya kan nggak jago gambar. Gimana dong? Di sini, untuk mengerjakan proyek seperti ini, kita tidak perlu jago menggambar, teman-teman. Cukup bisa mewarnai saja. Makanya pada thumbnail video ini, saya tulis Anna SD pun juga bisa. Dan jika teman-teman perhatikan di video ini, nanti teman-teman kunjungi channelnya sendiri ya. Jika diperhatikan, dalam mewarnai setiap gambar ini, juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi viewsnya tetap rame. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung praktek saja, teman-teman. Supaya tidak terlalu kebanyakan teori. Langkah yang pertama, kita menyiapkan gambar hitam putih terlebih dahulu. Gambarnya adalah gambar kartun ya. Bisa dari tokoh karakter kartun, ataupun bisa gambar-gambar hewan, ataupun gambar-gambar kartun yang lain. Teman-teman bisa membeli buku belajar menggambar, atau buku mewarnai, yang harganya itu nggak terlalu mahal ya. Di Gramedia atau di toko buku biasanya ada. Dan di Shopee juga ada, teman-teman. Ada yang harganya cuma Rp2.000, ada yang Rp39.000. Kalau ini Rp39.000 ini banyak gambar ya biasanya. Dan sudah termasuk satu set pensil warna crayonnya. Ada banyak sekali, nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Ada yang Rp10.000, ada yang Rp50.000, dan seterusnya. Sebagai alternatif, teman-teman juga bisa mencari gambar di Google. Dengan menggunakan kata kunci, misalnya Doraemon Black and White. Seperti ini, kemudian pilih bagian image. Nanti akan ada banyak sekali gambar-gambar Doraemon yang hitam putih, yang bisa kita download dan print. Gitu ya, misalkan di sini kita ganti kata kuncinya menjadi Barbie. Tetap belakangnya ditambah Black and White. Nanti pilih yang gambar kartunnya. Kita bisa cetak di kertas HVS. Kemudian kita warnai menggunakan pensil warna. Dan teman-teman juga bisa bereksplorasi mencari gambar kartun dari film-film yang terkenal ya. Misalnya Pong Bob, misalnya seperti ini, Black and White. Nah, nanti akan muncul banyak sekali gambar Pong Bob. Kemudian misalnya lagi, Donald Bebek, Black and White. Nah, ada banyak sekali teman-teman, tinggal pilih saja. Kemudian tinggal download dan dicetak di kertas HVS. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya yaitu membeli pensil warna. Untuk crayon atau pensil warna juga bisa dibeli di Shopee dengan harga yang relatif murah. Misalkan teman-teman di sini ketik saja di Shopee ya. Crayon seperti ini. Nanti ada banyak sekali harga-harga crayon yang murah. Tentu-tentu bisa pilih yang murah saja. Atau bisa beli yang paket seperti ini juga bisa. Ini bukan toko saya teman-teman ya. Ini saya ngasal saja mencari crayon seperti ini dan muncul lapak-lapak ini. Jadi kita cukup membeli sekali untuk crayon atau pensil warna ini. Dan kita bisa menggunakan untuk banyak konten. Dan nanti untuk membuat konten seperti di channel Baby Puzzle Show ini, teman-teman tidak perlu sambil berbicara. Jadi cukup menampilkan video menggambarnya saja tanpa disertai narasi. Untuk lebih menarik, teman-teman juga bisa menggunakan audio yang fun ya. Yang temanya itu anak-anak. Akan tetapi volume untuk audionya lebih dikecilkan saja. Supaya tidak mengganggu. Seperti biasa, untuk mendapatkan audio yang bebas copyright, teman-teman bisa kunjungi YouTube Creator Studio. Kemudian pilih icon nada, menu sebelah kiri. Kemudian di bagian genre, pilih yang anak-anak. Terapkan. Nanti tinggal di-play dulu lagunya seperti ini. Kemudian di-pause. Kemudian download. Selesai untuk proses mendapatkan musik untuk audio background-nya. Sebagai inspirasi, teman-teman nanti bisa menonton video-video di channel Baby Puzzle Show ini. Dan satu lagi, yaitu channel Luki22Art. Kalau ini sepertinya channel Indonesia ya, teman-teman. Cari saja video-video yang banyak ditonton. Kartun apa saja sih yang banyak disukai oleh penonton? Nah, kita bisa melihat video-video di kedua channel ini. Baby Puzzle Show dan Luki22Art. Kemudian kita tinggal tiru konsepnya dan kita modifikasi menggunakan versi kita sendiri. Itu ya. Oke, sekarang saatnya kita ngomongin penghasilan, teman-teman. Channel Luki22Art ini, estimasi penghasilan bulanannya itu $900 hingga $14.000. Ya, anggap saja earningnya $1.000 ya. Nggak mungkin kalau di batas paling bawah itu nggak mungkin, teman-teman. Jadi, anggap saja $1.000 itu kalau diribahkan sekitar 15 juta rupiah per bulan. Channel Luki22Art ini. Ini ya, country-nya ID, itu Indonesia. Memang kalau penonton dari Indonesia itu tidak terlalu besar ya. Tidak sebesar penonton-penonton luar negeri. Kemudian, estimasi views-nya. Rata-rata harian ya, rata-rata views harian itu Rp121.000. Kemudian, rata-rata views mingguan Rp800.000. Dan rata-rata views bulanan Rp3.000. Itu bisa menghasilkan penghasilan sekitar Rp15.000.000 per bulan. Waduh, mas. Kok ribet ya? Harus nyiapin ini itu, harus beli ini itu. Belum lagi harus merekam pada saat menggambar. Oke deh, saya kasih solusi bagi teman-teman yang males ribet. Silahkan teman-teman kunjungi situs Coloring for All. Nanti untuk link situsnya ini juga saya sertakan di deskripsi. Bagi yang belum tahu, situs Coloring for All ini adalah sebuah situs yang memang khusus menyediakan gambar-gambar kartun hitam putih yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar mewarnai secara online. Dan ini bisa dilakukan menggunakan HP maupun komputer. Di sini ada banyak sekali pilihan karakter. Spongebob, Princes, Shrek, Santa Claus, Benten, Simba, Lion King, Chipmung, Nemo, teman-teman, Jerry, Mickey Mouse, dan lain sebagainya. Seperti contoh, misalkan kita pilih yang Winnie the Bull ini ya. Klik saja seperti ini. Nah, nanti di sini akan tersedia warna hitam putihnya yang bisa kita warnai, teman-teman. Jadi kita menggambarnya secara digital ya, teman-teman. Tidak menggunakan pensil warna, tidak menggunakan crayon. Jadi crayonnya ya sudah digital ini. Seperti contoh, misalnya kita klik dulu bajunya. Ini kita ubah warnanya dulu, misalkan merah. Tenggak klik seperti ini. Kemudian badannya, ini kita ganti abu-abu seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Tenggak klik-klik saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kupu-kupunya, misalkan kita ganti pink misalnya. Bisa, klik warnanya dulu, kemudian klik kupu-kupunya. Seperti ini. Ya, dan nanti teman-teman dalam membuat konten itu tinggal merekam layar saja. Merekam layarnya full, kemudian di-upload ke YouTube. Nah, di sini masih ada lagi karakter-karakter yang lain, misalkan Nemo seperti ini. Nah, kita bisa warnai, misalkan warnanya oranye. Kita tinggal warnai saja, teman-teman, seperti ini. Ya, cukup mudah ya. Cara mewarnai-nya ya, misalkan hitam, kita ganti hitam untuk matanya. Nah, seperti ini. Ini sambil merekam layar, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, aplikasi atau software untuk merekam layar. Untuk pengguna komputer atau laptop, saya merekomendasikan software Bandicam atau Camtasia. Karena penggunaannya cukup mudah dan filenya juga tidak terlalu besar. Untuk pengguna HP, teman-teman bisa menggunakan aplikasi AZ Recorder untuk merekam layar. Aplikasi AZ Recorder ini filenya juga tidak terlalu besar dan penggunaannya pun juga cukup simple. Dan biasanya, kalau untuk HP keluaran terbaru, itu sudah ada aplikasi bawaan untuk merekam layar. Teman-teman bisa menggunakan itu. Tips dari saya, dalam membuat konten, itu tidak perlu sambil berbicara. Jadi cukup merekam aktivitas menggambarnya saja. Jika kita membuat konten menggunakan kertas atau kanvas dan pensil warna. Kemudian, tips yang kedua, pilih karakter kartun dari film-film luar negeri yang terkenal. Seperti Spongebob, Tom & Jerry, Barbie, Shrek, Nemo, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya konten-konten kita itu bisa mendatangkan penonton dari luar negeri. Yang mana pendapatan iklan dari penonton luar negeri itu bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada penonton dari Indonesia. Dan nanti untuk setting channelnya bisa di-setting channel luar negeri juga, teman-teman. Oke, Mas. Saya sudah paham tentang konsep dari proyek ini. Tapi, Mas. Saya masih bingung. Bagaimana cara membuat channel dan menghasilkan uang dari YouTube? Udah, teman-teman. Tidak usah bingung. Teman-teman bisa kunjungi channel Solusi Creator. Yang mana? Ini adalah channel saya juga. Yang khusus membahas seputar YouTube. Mulai dari nol hingga menghasilkan. Jadi, di channel ini saya sudah membahas banyak hal dari dasar banget, teman-teman. Mulai dari cara membuat email, cara membuat channel, cara setting channel, cara optimasi, cara meningkatkan views, menaikkan subscriber, menambah jam tayang, cara daftar monetisasi, dan tips-tips lainnya. YouTube short, itu lengkap banget, teman-teman. Silahkan subscribe jika memang dirasa perlu. Oke, teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Nanti, apabila ada yang tidak paham, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Perlu diingat, semua cara mendapatkan uang dari internet itu tidak ada yang instan. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk benar-benar bisa menghasilkan. Jika tertarik untuk mengerjakan proyek ini, silahkan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa coba mentode menghasilkan uang yang lain yang sudah saya share di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan selamat bekerja dari rumah.